Intro Atlet Wushu Binataruna Purwokerto kembali menyumbang prestasi setelah beberapa atlet mereka berhasil memenangkan pertandingan tingkat provinsi dalam ajang Piala Rektor UNES 2019 Adalah Alex dan Lionel, dua atlet muda yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini mampu menyambut medali mas dan terak di ajang tersebut Wushu Binataruna yang berdiri sejak 1993 terus menyumbangkan prestasi untuk Banyumas hingga sekarang Adalah Alex dan Lionel, salah satunya Dua atlet muda Wushu Banyumas yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini berhasil menyumbangkan emas dan perak dalam ajang tingkat provinsi tersebut Meski sempat merasa gugup dalam pertandingan namun atlet muda berbakat ini bisa mengalahkan peserta lain dan membawa pulang medali emas dan perak Kemarin ikut yang di UNES ya? Iya Itu dapat juara enggak? Dapat Dapat juara berapa? Satu Juara satu, dapat emas berarti ya? Iya Nah itu latihannya berapa bulan sih? Ya latihannya sekitar berapa ya? Hampir sebulan tapi terus-terusan Kayak takut-takut, malu Takut malu Tapi tetap lanjutin Tetap lanjutin ya? Latihannya udah dari kelas sekitar kelas 4 awal Kelas 4 awal, sekarang kelas 5 ya setahunan ya? Iya, setahunan Pengenan enggak jadi atlet nasional? Pengen Pengen ya? Kalau internasional juga mau ya? Mau Kemarin di UNES gimana pertandingannya? Iya, senang Senang ya? Susah enggak? Susah enggak? Iya, lumayan Lumayan susah ya? Yang paling susah itu apa? Pas lagi apa sih? Pas lagi tendangan Pas lagi tendangan ya? Tapi bisa Menang enggak kemarin? Menang Dapat juara berapa? Dapat juara 2 Meski masih SD, Alex dan Lionel terus berlatih dengan gigih di Sasana Wushu Binataruna Beginilah suasana latihan para atlet Wushu di Sasana Binataruna Kompleks Perumahan Taman Anggrek Purwokerto Dalam latihannya, para atlet muda berbakat ini tampak begitu semangat Meski atlet-atlet muda ini baru saja berlaga dalam pertandingan Wushu tingkat provinsi Pada ajang Rektor Cup UNES 2019 di Semarang Binataruna sendiri kini membina 13 atlet Wushu Dimana 5 diantaranya sudah menguasai 1 jurus Sedangkan yang lain merupakan atlet pemula Teddy Julianto dan Anastasia Tiffany, pelatih Wushu Binataruna mengatakan Meski baru 1 hingga 2 tahun berlatih Dan pertama kali mengikuti pertandingan tingkat provinsi Namun kedua atlet berbakat tersebut sudah mampu menyebuangkan prestasi Kebetulan mereka sudah 2 tahun latihan sih Kurang lebih 1 sampai 2 Terus kemarin ini baru mengiru di pertandingan Bagi mereka ini baru pertama kali meliru di pertandingan ini Terus kemudian prestasinya juga lumayan Terus kemudian baru pertama kali tidak ada yang dapat 1 mas sama 1 perang Oh, ada itu Satu atlet itu yang Junior A Dan yang Dua atlet Junior C Tiga atlet Junior D Terus kemarin menang dari Junior A 2 perang Junior C nya 1 mas 1 perang Target Masih ikut port-trop Mungkin nanti kalau port-trop bisa dapat emas mungkin baru bisa ikut pon Oke Wushu Binataruna sendiri hingga kini masih terus membuka kepesertaan Dengan membuka pendaftaran di protokol Metro Jaya Bookstore Di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Purwokerto Toko Langgeng Gerabah di Jalan Bang 40 Purwokerto Dan Sasana Wushu Binataruna di Komplek Perumahan Taman Anggrek Purwokerto Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV, Mewartana Oke